Arief Hidayat, Direktur Teknik PT Multi Heksaguna, tersangka kasus korupsi pengerukan alur pelayaran Sungai Batanghari tahun 2011 diringkus oleh tim Intel Kejati dan Intel Kejagung di Bandung pada Rabu sore setelah 6 tahun menjadi buronan Kejati Jambi. Setibanya di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi kamis pagi, dengan tangan terborgol Arief Hidayat langsung diseret ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi. Korupsi yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan negara merugi hingga 5,3 miliar rupiah. Tersangka diringkus di rumahnya di Kompleks Perumahan Palem Permai Bandung No. 34. Saat ditanya kemana melarikan diri selama 6 tahun, tersangka membantah jika dirinya tidak melarikan diri melainkan ada di Bandung. Kasih Penkum Kejati Jambi Deddy Susanto mengatakan, saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari tersangka dan penangkapan berjalan kondusif. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di tahanan lapas kelas 2B Muara Bulian. Selama ini kalau menurut keterangan dia tadi, dia tidak melarikan diri, dia ada di rumah, dia ada kemana-mana. Memang dia ada kebetulan ada pekerjaan yang sama dengan yang kemarin. Siapa yang itu? Untuk patohnya di Kalimantan, pekerjaan pelabuhan.